Jika kita mempunyai bentuk soal seperti ini, maka di sini inverse-nya tan atau bisa disebut sebagai arkes tangan dari 0, di sini kita anggap saja adalah X. Karena dia berbentuk sebuah inverse atau artinya berkebalikan, maka pertanyaan ini bisa kita ubah menjadi berapakah nilai tan X di sini supaya hasilnya adalah 0. Di sini kita gunakan rumus untuk mencari nilai X, di sini yaitu adalah X sama dengan alpha plus minus K dikali dengan 180 derajat, karena satu periode tan itu nilainya adalah 180 derajat. Dengan syarat K-nya di sini, dia itu mesti berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu di sini setelah kita melakukan ini, maka kita mencari nilai alfanya. Untuk tan berapa supaya dia mendapatkan nilai 0, alfanya pasti adalah 0. Maka di sini bisa kita tulis sebagai X, yaitu sama dengan 0 derajat, di sini adalah plus minus K dikali dengan 180 derajat. Maka setelah kita sudah menghitung ini, 0 derajat tidak perlu kita tulis. Maka langsung saja, jika nilai K-nya di sini adalah 0, maka kita akan peroleh X-nya pasti adalah 0 derajat. Jika K-nya di sini adalah 1, maka kita akan peroleh, di sini adalah X-nya adalah 180 derajat. Kalau misalnya di sini adalah K-nya nilainya adalah 2, maka kita akan peroleh, di sini adalah X-nya adalah 360 derajat. Dan di sini kita tidak perlu untuk menguji di kuadran ketiga, karena nanti hasilnya akan sama saja, yaitu X-nya adalah 180 derajat. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai dari R kesetangan dari 0, di sini adalah, di sini kita mempunyai XX-nya, yaitu yang pertama adalah 0 derajat, yang kedua adalah 180 derajat, yang ketiga adalah 360 derajat. Dan ini adalah jawaban untuk semuanya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.